Jangan lupa subscribe channel ini 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 Tim ini lagi berproses Berproses untuk terus menjadi lebih baik Dari setiap pertandingan ke pertandingan yang lain Hasil 4 poin di dua laga saya rasa sudah yang terbaik Dan harapan kita bisa terus mendapatkan hasil yang terbaik untuk ke depan Harapan saya sih yang paling utama semoga berjalan dengan lancar Tanpa adanya apa-apa Yang penting kita berjalan dengan menjunjung sportivitas yang tinggi Karena sepak bola adalah pertandingan yang sangat menjunjung sportivitas Saya yakin kita bisa memberikan yang terbaik juga Sebagai pemain sekarang yang saya bermain di Malut Harapan saya saya bisa memberikan yang terbaik untuk tim yang saya bela sekarang Keluarga yang saya bela sekarang Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada PCM Bagaimanapun PCM mempunyai tempat tersendiri di hati saya Keluarga saya juga sudah menetap di Jogja Harapan saya pertandingan besok akan berjalan sangat baik Hingga bisa memberikan tontonan yang menarik untuk kedua sporter Mungkin masyarakat pencinta sepak bola di Indonesia Bahwa sepak bola adalah seni keindahan yang bisa dinikmatin oleh siapapun Harapan saya itu sih Semoga berjalan dengan lancar Doa terbaik untuk pertandingan besok Oh pasti Dimanapun kita bermain kan Kita sebagai lawan cuma di lapangan aja Di luar lapangan kita semua tetap saudara Tetap teman Kita juga bisa mendapatkan Banyak pembelajaran dari teman-teman juga Kita saling komunikasi Terutama terkhusus di Jogja Karena di Jogja saya cukup lama di sana Saya punya banyak teman-teman Saudara-saudara di sana Pemain Bahkan manajemen Ataupun sporter Semuanya masyarakat Jogja Saya punya banyak teman di sana Saya punya banyak saudara di sana Ya komunikasi seperti biasa Saya tidak pernah memandang bahwa Pertandingan PSM melawan Malut ini Menjadi sebuah yang ini Bahkan ya ini menjadi Apa ya Bisa menjadi Pemersatu kita Mempererat alih surat rahmi Apalagi kita tahu sendiri Malut Ini tahun pertama bermain di Liga Harapannya ke depan Kita bisa terus Menjalin tali sirat rahmi Dengan siapapun tim yang akan kita lawan ke depan Saya Alhamdulillah sudah berkarir Bebelas tahun ya Bebelas tahun lah saya sudah berkarir Dari 2008 Ada Satu prinsip yang memang Terus saya pegang tubuh Sampai saya sekarang bermain Hingga saat ini Itu Saya selalu Memberikan Apa yang bisa saya berikan Untuk tim yang saya bela Bermain dengan hati Itu yang paling utama Karena Sesuatu yang dari hati Saya selalu percaya bahwa Sesuatu yang dari hati itu akan Sampai ke hati juga Makanya saya selalu memberikan yang terbaik Di setiap Dimanapun saya berada Di setiap pertandingan yang saya lakukan Di setiap latihan Saya selalu Berusaha maksimal Karena Saya selalu percaya Hal yang baik yang kita lakukan Pasti kita akan mendapatkan Hasil yang baik juga Saya selalu Ingin memberikan yang terbaik Untuk tim yang saya bela Dimanapun saya berada Alhamdulillah Dimanapun saya bermain Bisa Memberikan kesan yang baik Untuk tim yang saya bela Terima kasih Terima kasih